Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Pada Puan Budi Raharjo Kita mulai dengan Mopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Weh sedap Kopinya adalah Espresso Dari Javahalu Espresso Double Wash West Java Arabica Specialty Coffee Ini Kopinya memang Espresso ya Supaya nendang pagi ini Dan ceritanya juga Dengan situasi yang agak Aneh sedikit Wah Guys sebetulnya saya ini ceritanya Pak Budi gak Gak gini Gak nih saya mau cerita tentang Storytelling 101 Tentang cerita Apa yang membuat Film-film itu menarik Atau buku-buku itu menarik Dibandingkan dengan Cerita-cerita yang Ini maksudnya Yang dari luar negeri itu Dibandingkan cerita-cerita Yang dari Indonesia Ini kacamata opini saya Yang menjadi masalah itu Poin yang ingin saya sampaikan Adalah masalah ceritanya itu Believable atau tidak Believable itu dipercaya Maksudnya Jadi kalau kita cerita Cerita itu ceritanya harus bisa Dipercaya Maksudnya cerita yang dipercaya itu Otentik gitu Contohnya gini nih Contohnya misalnya ya Kalau ada orang marah-marah Hei kamu gini-gini Kalau di Indonesia terkebanyakan Jadi Menurut saya apa ya Annoying patronizing Atau apa gitu ya Itu ya Agak sedikit Gak pas gitu Contoh nih Contoh lagi nih Misalnya Ada dua orang temen ya Sahabat A dan B A dan B B dan C B dan C Budi dan siapa Charlie Charles Cacap B dan C itu Berteman Kemudian berantem tuh Berantemnya Gak jelas tentang apa Berantem Itu udah mulai Berantemnya kenapa sih Kok berantemnya kayak gini Oh banyak gini-gini Gue gak mau temenan sama lu Gitu ya Gue maing gue Gitu ya Marah-marah Terus kemudian Itu Selesai di episode itu Banya berantem-berantem Episode berikutnya Langsung dia bertemanan Oke saya maafkan kamu ya Kamu maafkan saya juga Udah beres Jadi kita tuh kan mikir Ini ya Gak masuk akal Gitu di kepala kita tuh Gak masuk akal nih ceritanya Gitu Jadi Ya Kaling kayak gitu tuh Kita ragu Ya ragu Ragu Jadi storytelling tuh Yang penting tuh adalah Believable Bahwa yang kita ceritakan Betul atau tidak Secara fakta Karena itu lain soal tuh Contoh tuh ya Contoh Kopingho Kopingho tuh Saya seneng baca Kopingho waktu kecil ya Kopingho tuh cerita silat Di jaman Mana lah Di Apa Mainland China sana Gitu Ada jaman kekaisaran ini Itu itu Gitu ya Nah waktu dulu Saya baca Baca kayak bener aja tuh Secara sejarah Wah ini Bener-beneran Gitu ya Ternyata setelah Kesini-sini Ah itu karangan Kopingho aja Sampai batuk Sampai batuk tuh Aduh Sampai batuk aja gitu Parah tuh Kopingho nipunya Tapi ya pak Semua orang yang baca Kopingho Seneng Dan tidak mempermasalahkan Fakta yang keliru itu Karena believable ya Believable Dia ceritanya tuh believable Bentar Kopi dulu Sama nih Sama nih Kemarin Saya juga baru pilih Harus selesai Baca bukunya Dan Brown nih Dan Brown kan banyak Bukunya ya Ini kan Kalau ini Origin ini tentang Di Di Spanyol ya Di Spanyol Nah saya gak tau Bener gak ya Disana tuh yang castle-castle Yang disebutkan ya Bener Enggak gitu ya Museum yang dia sebutkan Betul atau tidak Sama juga Waktu dia Di bukunya Da Vinci Code juga ya Pak Bandar juga tuh Di Vatikan gitu ya Itu juga sama Apakah betul atau enggak gitu ya Nah Membaca cerita ini Ini tuh Bagi saya tuh believable Jadi Dengan kata lain Ya saya percaya ceritanya Gitu Nah sama juga Kalau kita Menceritakan ya Buat presentasi Segala macam Itu juga Harus believable Lebih bagus lagi Kalau faktanya benar Pak Budi ini Ajaran yang gak benar Fakta benar dulu pak Baru ceritanya Iya sih Harusnya demikian ya Memang Fakta dulu yang benar Dan kita cerita Karena kalau faktanya kacau Kemudian kita cerita Orang yang bilang Ini faktanya gak benar Itu sama juga ya Kalau kita Saya ngeliat film-film Yang terkait dengan IT Komputer Itu ya Dia ngetik-ngetik Di komputer Itu kadang-kadang Ada yang ngacau Jadi itu kita gak percaya benar Misalnya nih Ada IP tuh Oke Saya coba masuk ke server ya Servernya Nomor IP nya berapa Wah servernya kelihatan keren Dan nomor IP Ada technical terms nya Wah nomor IP nya berapa 33 Ya 333.124.73.1 Ditanya kalau orang IT Udah bilang Wah ini udah ngacau Angkanya tuh gak ada yang Lebih gesar dari 255 Jadi kalau Angkanya pertama 333.1 Titik berapa 333 Memang gak ada Itu udah ketahuan boong banget Nah Tidak believeable Orang bilang ini Ya Aduh Gatel Boong nih Udah ceritanya boong Jadi gak benar Meskipun yang jualan Itu kalau orang yang gak ngerti Wah Jualan ini kayak jualan obat ya Bener Ya Jadi itu believeable Bahkan Saya melihat Video hoax Video hoax Atau video Apa ya Video hoax Sama video Orang-orang yang Motivator-motivator Itu yang gak benar Gak benar juga Tetapi dia Menceritakannya itu Seperti hal yang benar Believeable Make it believeable Jadi itu Kelihatan Seperti benar Gitu ya Jadi harus Oh sama juga Kalau anda presentasi Juga begitu Anda presentasi Di depan kelas Anda presentasi Tentang Penelitian anda Apa Disertasi Tesis Tugas akhir Skripsi Atau apapun Presentasi Atau anda di depan klien Juga presentasi Make it believeable Karena itu Yang utama Kalau udah gak believeable Udah gak bisa Atau Ekstrimnya Andalah Membuatnya menjadi Sangat Hyperbole Tidak beneran Sehingga orang tau Ini cerita yang khayalan Ya sudah Saya kan ikuti Tapi dengan Kacama tak khayalan Contohnya tuh gini Kalau kita cerita tentang Superman Superman Wah ini udah pasti Bohongan lah ya Film Superman Ada orang yang demikian Kuat Wah hebat Kuat Otot baja Balung Pesih Itu mah bukan Superman kali ya Ayo siapa Tokoh bayang kita Itu juga sama Dianggap sebagai Oh karena kita ekstrim Wah ini mah udah Tapi kita menikmati Atau Aquaman Atau Star Wars Star Trek Sama tuh Kalau dulu ya Sekarang mungkin kita Karena penjelajahan Ke ruang angkasa Mungkin menjadi Kenyataan Jadi kita bilang Oh iya ya Bisa ya Kalau dulu kan kita bilang Wah ini ngacok nih Gak mungkin Kita pergi ke Mars Atau kemana Film yang Udah pasti bohongannya Tapi kita menikmati Yaudah Kalau gitu saya akan Menikmati cerita ini Dengan kacamata ini Hayalan semata Oke Saya accept itu ya Tapi Di dalam hayalan itu Dengan cerita gitu Fakta-faktanya juga Masih Hayalan ya Tetapi Ceritanya itu logis juga Di dalam kepala kita Logis ceritanya Secara cerita Sehingga meskipun Supermannya itu Kita tahu Boongan gitu ya Karakternya boongan Tapi ceritanya logis Kalau ceritanya Gak logis juga Kita bilang ini gak logis nih Cerita tiba-tiba Superman tuh Kalahnya dengan apa Kriptonite ya Kriptonite Wah Superman Kriptonite berarti musuhnya Mau membunuh dia Dengan Kriptonite Tiba-tiba Tiba-tiba Superman datang ke Bandung Makan bala-bala Sakit perut Wah Terus main seret Terus meninggal Wah gak bener Terus meninggal Wah gak bener itu Pak Budi Ceritanya Atau makan lontong kari Mulas-mulas Meninggal gitu Wah aduh Berarti bukan Kriptonite Dan dia gitu ya Dengan makanan Ini aja Bisa kacau gitu ya Gak masuk akal gitu ya Gak masuk akal Jadi yang nonton ini Ini emang gak kira-kira Masuk akal ini Pak Budi Kan Superman ini Ya kan Superman keras Ditembak gak bisa Tapi kan kalau kita masukin Ke perutnya kan Dari dalam gitu kan Ya bener juga ya Pak Budi Maka kita Nah kita eksplorasi Ide cerita gitu ya Make it believable Bahwa kalau orang yang kuat Setengah mati pun ya Kalau dengan makanan Dia akan Dilacunin ya Dengan makanan itu Tapi kan ini bala-bala Pak Budi Nah itu dia ya Balanya mengandung Kriptonite Ini udah ngayana Terlalu jauh ya Udah Tidak believable ya Ceritanya ini Gak believable tadi ya Jadi udah bener-bener kacau Ini Tapi kali ini Gak believable Pak Jadi saya gak percaya Bahwa storytelling itu Yang penting adalah believable Pak Ya sudah Apa-apa ya Mari kita membuatnya Menjadi Semakin gak believable Semakin Edan gitu ya Hiperball Di sisi itu Hiperball juga bagus Hiperball Hiperball gitu Lawaan-lawaan Yang hiperball kan Keren-keren amat gitu ya Gitu anyway Ya Kayaknya saya harus belajar Nulis ya Lawaan yang lebih Hiperball gitu ya Kayak tadi ya Superman Makan bala-bala gitu ya Jadi ceritanya adalah gitu Hmm Dulu saya juga Buat cerita tuh Ah nanti saya Ini revisit lagi ya Cerita saya yang Eh saya nulisnya Di blog ya Ah iya ya Superhero ya Nanti seri superhero-nya Nanti saya revisit lagi superhero Ada superhero-nya Nanti saya belikan link-nya juga ya Di deskripsi ini Tentang tulisan saya Di blog saya Tentang superhero yang ngaco lah Itu Inilah ya Halusinasi Pak Budi Mungkin bagusnya juga Itu dibuatkan versi videonya juga ya Not bad idea Ah itu Satu idea lagi Kreativitas pagi ini Tapi yang penting Saya pengen Ngopi dulu Ini bener-bener nih Gara-gara kopi ini Tiba-tiba langsung Cair semua ya Kreativitasnya Soal cairnya Jangan lewat kuping aja Atau lewat ingus aja Ini geluh Pak Budi Oke ya Sebelum kita menambah geluh Kita stop sampai disini dulu Kalau enggak Nanti lama-lama Tambah kacau Ceritanya ini Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Semuanya sehat-sehat ya Kopi dulu lah ini Kayaknya maskin Ini kopinya ada apa ya Ini geloh Pisan Pak Budi Sampai jumpa